Oke selamat pagi semuanya Salam sejahtera kita untuk semua dan salam di luar ya Oke kita hari ini minggu ke-13 Untuk rekaya sawam Di maha jadwal pulang sekalian Apabila 10 Juli Kalau tidak tanggalnya 26 selanjutnya 3 Juli Selanjutnya tiba-tiba 10 Juli Itu kalau normal Kalau ada libur lagi Tidak tahu ngapalah kita jadi kurang berganti Harapannya tidak ada Nanti intinya kan kalian nih Sambil jalan nih Sambil belajar Memahami penggunaan skrip-skrip kayak gini Ya kan Ada yang error Ada yang kurang Ada yang gak tampil Dan seterusnya Nanti Nanti Antara tukang selanjutnya 14 atau 15 itu Kita coba vote deh Maunya kalian ujiannya apa Sambil melihat perkembangan nih Perkembangan apa Perkembangan voting ya Biasanya Ujiannya itu barangnya begini nih Lihat ya Apa ya pak Ujiannya Soat uas Kebetulan ini yang kelas kerewan Kebetulan ya Lihat ya Waktunya 2 jam Kalau yang kalian Uasnya kalau gak salah Satu setengah jam Emang gitu kan Kalau 2 jam itu jadwal full ya Tapi biasanya gak sampai segitu Satu setengah jam Biasanya Oke kita lihat ya Plug Yang dikumpul folder Udah tahu kan Apa foldernya Yang nama kita Yang sekarang nih Udah Nah jadiin zip atau op Bebas Terus Bikin table Bikin menu Udah tahu Nah Bikin menu Manggill sale apa Udah tahu kan Bikin table Intinya kalau gak lincah Susah Karena waktu Makanya Usahakan untuk uas Apalagi Kalau ujian-ujian gini Minjem yang kawan aja Sampai pakai laptop Misalnya Bukan ngatain Kesediaan itu Loading 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 kalian lah Minjem lah Di hari ini Yang kawan nikah Atau yayang Atau siapanya lah Terus Table itu Ada failnya Tapi ingat Ini yang kelas kerewan Karena mereka Cuma belajar itu Tiga kali Cuma tiga pertemuan Belajarnya Sangat badat Jadi memang soalnya Disesuaikan Habis itu Bikin table Bikin formnya Ada nama-nama Objeknya Habis itu Nama objek Ada input Kalau berhasil simpan Tampil pada table 30 poin Kayak gini Ada Yang kita kan baru sampai ini nih Baru sampai nomor 5 Yang kita belajar Kenapa Setelah Isi Ya gak Kita klik simpan Tampil lah di table ini Jadi Saya akan ngecek Di bagian Table Bener gak kesimpulan Kalau complete Berarti aman Kalau disini tampil Berarti aman juga Ya berarti Soal yang ini 30 poin Nomor 5 Nah yang akan kita belajar Mulai hari ini nih Poin 6 Poin 7 Poin 6 tuh ngapain Setelah kita pilih Salah satu record Kita klik Tampil datanya itu Di form Berarti ada Select data lagi nanti Setelah select data Kita bisa ngebat Keduali kode Karena kodanya kan key Ya gak Premier key Nah setelah kode diubah Kita klik Simpan Jadi akan update Table ini Adalah yang perbarunya Sama kayak Kita ini Taban update 10 plus 20 Jadi setelah tampil 10 Plus bisa update 20 30 lagi Di ini aja udah 30 30 60 56 Makanya Kalau gak hati-hati Ya bahaya Maksudnya Nah Nomor 7 Kalau mau hapus Ada konfirmasi Kalau berhasil 10 Poinnya Lah Ini gambaran Selesai Yang ke-8 Improvisasi Nah Itu gambaran Sekali lagi Kita coba jalaninlah dulu Rian perkembangannya Kalau aman Ayo kita lanjut Lanjut Koding maksudnya Kalau gak Kita cari alternatif lain Oh Jangan sedih dulu Nah kita mulai Terakhir Kita udah Menyesuaikan Object form Kalau saya bilang Si Sinta nanti Lalu Sinta Loh Nggak tahu apa Sinta Itu ya Harus berhasil Masuk dulu ya Kamu baru Lalu-lalu aktifkan pinnya Kalau gak Kita kalah Kalah saing terus Dia selalu ngeblok Oke Saya ulangi Terakhir Kita sudah menyelesaikan Object form Dimana Deskripsi Sudah bukai Text area Jadi Kalau deskripsi Yang kalian masih Sebaris Kayak ini Masih belum oke Ya Text area Kayak ini Tadi ada saya lihat Yang nanya disini Masih sebaris Oke Pakai text area Dan ini Pakai input Yang file Nah Sudah berhasil Apa yang selanjutnya Bisa kita lakukan Nomornya nih Kita bikin otomatis Saja Yaitu B Kosong-kosong Sesuai yang ini ya Yang saya kan udah kesekitan Sampai 4 nih Yuk Kita belajar query dulu Harusnya udah pernah juga Saya sampaikan Di demo Di DPPL Saya ulangi deh Yuk Lalu Yang ini ya Jika PHP Madmin Biar kalian tau Latar belakang ya Lah Tabel barang Lah Di Bros Kan sudah ada data Saya 4 Pak Dataku cuma 2 Yaitu Itulah data kalian Kemarin Saya minta kode Di DPP Seragam Seragam Maksudnya Bentuknya sama Udah ya Seperti ini ya Nah Kalau kita lihat Yang paling tingginya Adalah 4 Berarti kode Selanjutnya adalah Nasib Berkermin dari itu Berarti kita cukup Klik Edit Hitline Edit Edit Inline Lalu Nih P Minus Lalu Si Si Ampat Dan Nah Klik edit Inline Biar codingnya Kita Disini Query Sudah Select Bintang Ini Bintang Nipil Coba Coba ganti KDPRG Harusnya Di bagian basis data Kalian udah pernah Belajar Gini Baik itu Perancangan Ataupun Pengantar Awalnya Bintang Saya ganti KDPRG Dia hanya Menampilkan Kode-kode-kode Aja Kenapa Bintang Seluruh Pil Kalau kita KDPRG Hanya kolom KDPRG Udah ya Lanjut lagi ya Edit Inline Ya Jika sudah Sekarang kita Perlu tahu Yang bisa Dibandingin Adalah Angka Bukan Text Berarti kita harus Tahu Angka Itu yang mana Empat Digit Yang di belakang Oke Berarti Kita mesti Ngetik Disini Sub String Sub String Buka Purung Sub String Buka Purung Jangan Sakin Berdunya Suara saya Sinta Terharu Sub Selek Sub String Buka Purung KDPRG Sudah Koma Ini Penggunaannya Tergantung Mau berapa Kebetulan Dia terakhir Terakhir 4 Yang diambil Berarti kita cukup Minus 4 Kebetulan Kebetulan Kita di ujung Kalau Dia ada di tengah-tengah Berarti Sub STR Komah Mulai dari Berapa Di Koma Diampilnya Berapa Kebetulan Kita Karena Dari Di ujung Angkanya Berarti Diampil Dari 4 Terakhir Sudah Nah Tigo Tigo Nah Sekarang Sudah Dapat 001 002 003 004 Layak Benar Jika Sudah Oh Sekarang Sudah Dapat Angka Semua Kalau Sudah Dapat Angka Semua Sekarang Kita Bandingin Siapa Yang Terbesar Lalu Edit Edit Lagi Ketik Max Yang Tulisan Nama Pak Max Rizal Max Jadi Max Buka Mengupdate Mereka Ini Jadi Dikurung Max Buka Dikurung Sudah Dikurung Lagi 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 Dikurung Oh Yang Terbesar Lampat Berarti Yang Berikutnya 5 5 Itu Kita Tinggal Tambah 1 Apa Logikanya Yang Berikutnya Tambah 1 Plus 1 Itu Wah Hasil Hasilnya Nah 5 Inilah Sebagai Kode Selanjutnya Lalu Tapi Supaya Lebih Enak Kalau Kita Ngetik Nama Fill Seperti ini Kan Ribet Lalu Ribet Ngetik Ada Max Kita Kita Kasih Nama Alias Sepasih S Max Saja Atau Mas Saja Ya Mas Saja Nanti Si Mas Ini Teranggil Di Go Keluara Angka 5 Namanya Sekarang Seolah Ada Fill Baru Namanya Mas Beres Nah Ini Jangan Dibuang Kita Kopi Kita Kopi Jadi Ini Untuk Nomor Otomatis Kode Barang Di Kopi Query Di Di Kopi Sudah Di Kopi Terus Kita Itu Mau Menaruh Dia Otomatis Disini Lalu Kalau Sudah Konsentrasi Mana Becil Berhentikan Tujuan Kita Nanti Di Kode Barang Kode Barang Itu KDBRG Ini Nih Oda Nah Kita Ke atas Dulu Ke atas Sebelum Dia Nyimpen Do Ya Nggak Berarti Kita Harus Bikin Disini Kasih Kasih Yang Barulah Kita Kasih Pemilah Biar Gampang Ngeliat Buka 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 Tutup PHP Sudah Alah Ini ada buka PHP lagi ya jadi ini bagian simpat saya Tembakkan Buka PHP Tutup PHP Khusus untuk simpat kita ada sendiri jadi ada blok-blok yang lebih cepat Sudah Jika sudah di Pesul yang tadi Ininya kasih rimak Kenapa Contekan Nanti kita memutir contekannya Kita pas teruk Dikasih Rimak Sudah kan Nah biar tak payah ngetik Di bawah ini sudah ada contoh untuk Silat Yaitu Untuk data barang Berarti Yang perlu kita lakukan adalah Ke bawah Cari Contoh untuk silat Yaitu begini caranya Dua baris di copy Nanti cukup dua ya Cukup dua ini Itu contoh Beda-beda ngetik Sudah Kalau Kita ngopi Yang mudah nyala Ya otomatis Barangnya itu sudah lebih enak Dimotif Daripada ketik dari awal Sudah yang ini Di copy Balik lagi ke atas Di Pes Nah Q nya Q pas saja Q mas Q mas Dan pas Nah motif Sehingga Sisanya ke ini Nah Motif Sehingga sisanya Hanya seperti ini Sudah Sudah Jadi gak perlu Jadi gak perlu Pertawa Kita sih maunya Maksimal Itu MAKS Ini saya tinggalin Mas saja Biar Kalian ingat Mas Mas Sudah Ayo Baju 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 Udah Belum Sampai Ini Yang Di dalam Petik Itulah Query Kita tinggal Ambil Ini Di dalam Petiknya Query Kita tinggal Ganti Dengan Yang kita Kira 5 Dari 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 Di Pes Ini Di dalam Petik Di Pes Saya ulangi Kan kita Tadi 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 Kita Cukup Mengganti Yang Di dalam Petik Dengan Query Yang Sudah Ada Terbati Saya tinggal Cut Tinggal Nge-Pes Di dalam Petik Oke Lah Sudah Yang Gini Ini Gimana Nah Di Hampus Di Bola Jadi Kita Kalau Sudah Selesai Kita Tinggal Kita Buang Habis Manti Seperti Buang Lalu Jika Sudah Cara Pakai Ini Gini Lalu Oke Karena Variable Untuk Kode Barang Kita Adalah Dollar KD BRG Maka KD BRG Itu Adalah Hasil Dari Query Yang Di Atas D D D Mas D Mas Oke D D Mas Lah Kode Barang Adalah Hasil Query Data Mas Sudah Objek Simbolnya Gini Objek Minus Minus Dan Lebih Besar Lah Nih S Mas Berarti Mas Ini Ditampil Nah Titik Komor Kalau Kalian Bingung Mas Bingung Bingung Ya Mak Maksimum Kalau Bingung Jadi Gini 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 Jadi Disini Maks Mag Mag S Pak Ap Maks Sudah Kata Yang Dikenal Oleh Query Kita Gak Bisa Menggunakan Mask Cari Lain Boleh Pakai Max Atau Maksimal Berarti Kalau Maksimal Disini Maksimal Kalau Kalian Lebih Faham Gini Lebih Faham Mas Atau Gini Atau Ini Pun Bisa Ganti Maksimal Yaudah Kalau Mau Gini Gini Lama Maksimal Q Maksimal Yaudah Bodo Mas Ada Ada K Ya Olah Yaudah Mak Biar Bisa Kita Pakai Ini Sudah Q Maks Q Maks Delta Maks Delta Maks 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 Makin Bingung Kita Ketik Ibu Tidak Lalo Tidak Nah Konsentrasi Karena Variable Kita Hajar Pake Code Bfg Oke Kita Mau Naruhnya Di Input Ini Input 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 2 Tidak Tidak Punya Value Di Kode Barah Ini Form Tadi Untuk Proses Hasil Proses Kita Mesti Taruh Di Tambah Value Di Dalam Value Tambahin Shortcut Untuk PHP ECO Seperti Ini Bentuk Tambahin Shortcut PHP ECO Bentuk Memang Seperti Ini Jadi Sampai Dengan Tulu Tanda Tanya PHP ECO Bisa Dengan Sampai Dekat Sudah Oh Tanda Lebih Kecil Tanya Sampai Dengan Sepasi Tanda Tanya Tanda Lebih Besar Di Dalam Ketik Lah Yang Mau Kita ECO Adalah KD BRK Berarti Dollar KD BRK Lah Nanti Keluarlah Kode Barak Nomor Yang Terakhir Nah Yuk Dicu B B Minus Kosong Kosong Yang Nomor Terakhir Kenapa Ya Karena Kode Otomatis Kita Tidak Berutik Manual Lagi Lagi Coba Oleh Jadi Ini Sekarang Lagi Yang Saya Empat Akhir Berarti Harun Di Sini Mungkin Yang Lima Ya Kalau Saya Buka Keluarnya Terakhir Lagi 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 Berat Lajalan Terus Baterai Baterai Lahaid Sampai Dengan Penek Yuk Biasanya Pintah Logit Keluar Lima Sama Kenapa Keluar Lima Kalau Kalian Lagi Lantar Belakang Masalah Kita Ada Di Sini Berarti Keluar Lima Sampai Ya Hampir Benar Sudah Siap Lu Sampai Inilah Dulu Saya Tunggu Ngomong 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 Ini Yang Menyesuaikannya Karena Saya Sudah Empat Berarti Berikutnya Lima Ini Baris Tiga Baris Maling Atas Atas Tung Mas Blihkan Kempas Sini Kempas Sini Oke, ada di sini. Oke. Kalah? Wah. Eh... Error diberikan keempat balik. Ya, balik. Ya, balik. Okay. Macam. Hi, Umami. Longtime music. Yeay. Hello. Nah, itu kan kak. PHP Echo sama dengan. Tanda kecil ada tanya. Sama dengan. Bukan kayak gini, nulis saya. Di Input. input bawah atas lebih gak nih atas 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 ya HP itu kapus ya tinggal sama dengan PHP ya udah buat lafet-lafet-lafet lepit-lepit lapet dokk-dok-dok kalau kan ini belum lanteng-lanteng sana poskaput ya hai 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 ustafrah kayak gini bayi nanti peti Hai itu pun baru-baru masih harus aku nggak mungkin kerasa ketik ya kurang nih enggak nol kurang jadi kata-kata lagi kurang ngerti tetap ya nasib Hai ngomong-ngomong-ngomong btg-tulis adikan orang mbak BRG disini ya BDG Hai bukan ini file ini menemani ya betul 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 ini jangan menyebabkan aku HtD guru 3e KMKS Pembatas Pembriana GP konten ini salah gak ada lagi berarti kisi nih kopi nah kan Rokopiana kan di dalam ini barang ini ada disini baru nih kalau ganti kapanpun tidak akan berubah nah kan tapi ini ini beres ya kasar posisi kasar posisi ya oke ini 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 masalah ada bukan kode barang ya file oke ayo kore yo dibarik di baris ketiga yow oke kue 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 Hai semuanya dari masalah kok lihat Terima kasih. 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 Sudah. Thima kasih. Terima kasih. Anda tahu. Terima kasih. Terima kasih. Jika si max ini di bawah berapa, baru dia kita tahu nambahin depan itu B0,0 berapa. Nah, berarti jika dia di bawah 9, bukan di bawah 9 ya, di bawah 10. Kalau mau di bawah 9 lebih kecil sama dengan. Kalau di bawah 10 itu kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 kan. Nah, berarti kalau dia sampai 9, si KDPRG adalah ditambah si max itu sendiri. Logikanya gini, kode barang akan menjadi, kalau dia di bawah 10, di bawah 10 itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan 1 digit belakangnya ini. Berarti depannya adalah B-0,0,0. Ditambahin si max ini. Oh, kan? Nah, simpat, coba tes. Pak, kalau nggak sampai 100 gimana ya? Bentar. Yang penting itu dulu. Kalau nggak sampai 100, sampai dulu. Yang penting bener nggak ada hasilnya? Tadi coba ya. Hasilnya adalah yang awalnya 5 doang, sekarang keluar B-0,0,5. Oh, ya, ya, ya. Gitu, ya nggak? Tentu bisa. Berarti, untuk yang di bawah 100, tinggal kita copy. Dipaste. Lah. Apa yang di copy? Ini hanya 2 baris, selain MF. Jadi copy hanya 2 baris ini. Dipaste. Nah, hilang. Nah, sudah berkejap. Jadi copy, paste. Lah. Sudah, copy paste-nya? Nah, jangan ketik ulang ya. Letek ketik ya. Jika sudah, yang dibilangnya 1 percabangan itu jika in-nya 1 and if-nya 1. Ini ada lagi if. Ini bikin error. Berarti kalau nggak mau bikin error, else is. Lah. Jika dia di bawah 100, tadi kan 10. Nah, kalau di bawah 100-nya, mulai dari 99, 98, dan seterusnya. Dan sampai angka 10. Kenapa? Kalau di bawah 10, dia masih masuk ke sini sampai 9. Kalau ini, yang akan nggak masuk itu, dia masuk mulai dari 10. Berarti kalau 10 itu kan dibuang 1, 0, ya. Jadilah dia B-0, 0, 10, 11, sampai 99. Nah, ya. Nah, karena belum kelar, ya tinggal copy lagi. Nah, 1000 kurang 1. Kenapa barangnya banyak ini, ya? Kita tergantung analisa kita kemarin. 10.000 B-2. Berarti sampai 9.999. Terakhirnya, baru else dimulai dari 1. Nah, ini hapus. Kosok-kosok-kosok. 1. Lap. Dapatlah dia angka-angkanya nanti. Ya, tergantung kondisi. Jika maksimalnya, nanti kita coba deh habis ini. 1. 1. 1. Ok. Hai 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 sudah jangan dipain ketik e3 saya coba main copy paste dan motif yaitu hilangin hai 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 disipetnya hasilnya sampai tadi Pak ada kalian emang sama Oh nih percobaannya gini konsentrasi ya konsentrasi hasilnya walaupun kondiknya makin panjang itu dia tetap sama terus gimana biar bisa tahu perbedaannya kayak gini ini kita sekarang b-05 yang saya coba cari salah satu record Hai salah satu record pastingnya darus menurut saya ubah ini nih misalnya jadi b-08 Hai yang terjadi maksimum selanjutnya berapa Hai sembilan harusnya bener-bener harusnya bener ya Nah sekarang kalau saya taruh sembilan Hai basinglah ya mama hasilnya Hai harunya sepuluh Hai itulah percobaannya jadi digit itu selalu 6 hai 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 karena otomatis 10 udah tahu berarti saya ngomong-ngomong hai 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 99 Hai berarti berikutnya ke 100 bedanya nolnya cuma satu di setelah B Hai yang ujungnya baru ini ya saya liga gini dah tetap 6245 anak-anak Hai sampai ya intinya tinggal menyesuaikan lah disini udah 99 99 94 berarti jadinya ujungnya sembilan Hai sampai di error bisa Hai tidak kita kan cuma asumsinya maksimal seberapa data barang itu dia nggak akan pernah lebih dari ini harusnya oke karena tergantung analisa kita kemarin berarti ini kan udah kan untuk hasil kan ya udah berarti tinggal Hai kenapa Hai ini kamu gelau Hai apa Oh Tunggu Nah pokoknya bebas yang kalian nomornya berapa yang ini terakhirnya ya pasti kode-nya udah jalan nah kalau belum jalan silahkan nilihat pelan-pelan cahit-cai gini Hai info terdaktif ya tiba-tiba 17 nah ini aku bilang berarti lcf 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 Hai terus dia teprabik wooo enak bisa cahit-cahit terus ini ngakui bisa dikembangkan nilai enak tewo bener ini 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 nah terus lpk yang aneh sana lihat tidak di harus segera 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 nah mana ya sama-sama sudah sudah yuk jika sudah jika sudah yuk 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 ya terus ini nih lupa tadi mengenai yang ini nih ya ini bukan tenda petik ya dia ini tangga ini ada di sebelah angka 1 itu untuk apa sebenarnya penggunaannya untuk nama tabel yang mengandung spasi bisa gak nama itu mengandung spasi bisa dengan syarat kita menggunakan ini nih petiknya nih tapi karena kita dari awal gak mengandung spasi jadi ini ini bisa dihampus nih sebenarnya lebih enak itu daripada konselet maksudnya tapi tidak menutup kemungkinan bisa pakai spasi untuk nama tabel syaratnya mesti petik ini dan ini jangan diganti ini beda oh nah itu tambahannya jadi untuk spasi boleh gak ditambah boleh tapi tandanya dia gak bisa pakai tanda petik atau petik ganda karena akan bentrok dengan querynya harus pakai simbol yang dekat angka 1 sebelah angka 1 nah ya lanjut ya jadi saya udah hapus nih sekarang nih daripada menjerumuskan tadi kan dapet copy paste doang kan nah kita lanjut jika sudah jika kalau lada nomor otomatis berarti gak perlu diketik dong langsung aja ke nama barang kalau lada ini berarti gak usah kan yuk kita tinggal tambahin namanya read only di input untuk kode barang Attack Kode barang tambahkan read only jangan mengandung spasi read online channel jangan mengandung spasi area online layan Hai layak Ayo kita simpan hasilnya bakal jadi apa dia semacam kayak di disable ya kalau udah tahu itu skip berarti Hai nah coba kita sekarang cacanya kalau mengklik barang dokumen ready dia ke sini ya kita cacanya mau mau sponsornya setia Oh ya yo 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 Nah itu keywordnya dokumen jen elemen by ID fokus sama ya kalau kalian mau nyari keyboardnya kayak gitu dulu apa-apa Tentu saya laki-laki dulu Hai apa tuh ternyata Oh hatu hai 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 tubuh ya selamat menikmati intinya kita menggunakan bantuan javascript biar apa biar bantu kita langsung aja kursor itu di nama belum itu mana yang saya reda jemuk-jemuk julek selamat menikmati selamat menikmati yo 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 lihat deh kata yang saya nggak dapat-dapat dari tadi jadi dokumen 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 di fokus hanya kayak gitu doang berarti kita tinggal copy yang dari w3 school kalau takde tambahin kata-kata spasi w3sco ls yang html dong oh 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 kalau ini kan bagus-bagus yang kalian lihat ya ada Viki, BO, ya nggak? Veli Kayo, ada Galaxy, ada ini, Najam lalu lalu keywordnya keywordnya ini lah lah ya dibuka ini oke keluarlah ini keluarlah ini ya di copy ini lah copy di copy sudah kalau udah kita ke code kita kita maunya ke nama barang nama barang nama barang ini harus punya ID nmbfg si id nih id untuk nama barang ada oke jika sudah coba tambahin di sini paling bawah kalau kalau dia bisa langsung kita coba aja gini kalau nggak bisa baru kita pakai document ready script buka script tutup begitu ya di bawah ya di paling bawah udah enak artinya di blog sama WordPress kalau enak kayaknya akan berfungsi dokumen titik ya dia mesti besar kecil yang begini ya makanya saya bilang di kita copy paste kita cuma ganti bagian ininya kita hanya mengganti di sini nya doang kita ada mengganti ya tulisan ancol jadi nmbfg sudah ya yang saya tambah itu hanya script script buka script tutup kalau pun nggak jalan artinya dia di blog sama si WordPress nya lalu ini lah ngetesnya gimana nanti kembali ke sini lupa lagi lah lah bener lah dia lah ya apa yang berupa apa kadang-kadang ada coba lihat yang pasti dia tidak makin lebih kion ya tidak makin kion tidak tahu apa yang berubah tadi itu kita ngeklik lu baru paca ngetik kali ini dia fokusnya langsung ke dia ini sehingga kita lebih gampang mau ngetik ah ya udah tuh maksud lah fokus itu fokus ngetiknya di sini nah kan pasalnya jadi saat kita buka dia lah standby disini siap ngetik oke deh nah tinggal gitu gini kan lah pokoknya lah lah bisa ini otomatis lah ini udah ini udah nah kita lanjut ke aksi aksi ubah oh lightbox belum satu lagi lah lightbox biar lebih bagus lightbox itu untuk saat kita ngeklik gambar ini tampilnya di sini itupun kalau dia gak di blok ya sama WordPress ya kebetulan yang ini kan enggak nih masih ini yuk kita cari lightbox image lightbox how to create lightbox jangan pakai itu coba pakai yang lockcase dankar nih lockcase dankar contohnya seperti ini jadi dia kalau kita ngeklik kalau kita ngeklikin biasanya gini kan kalau kita klik ya enggak kebukanya di channel ini mana yang tulisan tadi itu enggak deh kalau ini ya dia versi seperti ini oh caranya kita ngeklik dulu atau dia dari githubnya yuk buka oh ya udah ini image lightbox yang ada kata-kata angka 2 tambahin angka 2 aja ini image blackbox ada 2 ini lockcase dakar dibuka ya untuk pencantik aja maksudnya khususnya untuk melihat bukti bayar segala macem gini logikanya masa kita micing ngegambar apa ini kan letek enggak enggak ngeklik kanan kayak gini kebanyakan tab oh ternyata ini nah sebaiknya kan kita tampilin ya di dia inilah ya gak saat kita klik tampil ada di berubah alamatnya nah kita coba mana tadi ya ini ya ini udah kebuka ya klik github rilisnya klik lagi github rilisnya di buka jika sudah dia akan ada support ya support di copy fdc link di sdc support masih kok ya wabah save taruh lagi plugin kita di apa nih saya nih saya naruh disini berarti copy copy di paste saya taruh di dalam amati file zipnya disave file zipnya disave di dalam folder yang saya kan amati ini kalian kalian lihat tau apa lah save save udah habis di ekstrak nah ekstrak ekstrak here ekstrak here udah ekstrak here iya kalau udah ekstrak here ya nanti ada filter folder lightbox cara pakaiannya gimana sabar kalau sudah di ekstrak ya lalu saya tunggu saya belum ekstrak siap sudah klik kanan pilih ekstrak here udah jadi dia ada folder oke folder langsung isi folder kayak gini jadi kalian jangan di dalam folder ada folder lagi lalu nah harus sama dulu jika sudah jika sudah ya kita pelajari cara pakaiannya jadi saya akan taruh disini nah tempatnya dimana tenang saya nyari konsentrasi sebelum itu dia ada ngajarin kita cara pakaian cara pakaiannya dia bilang gambarnya itu ada di example terus kita harus menggunakan tambahan link padnya ke alamat untuk lightbox di CSS ada di top berarti ini kita copy yang tadi itu klik github itu si ini itu kita ada gini kita udah download kita oke open di ekstrak di ready to set up input di bagian lihat kita copy dulu ini di copy kita kan kemarin kita bikin file utama sembari dengan yang ada utama-utama kita taruh gini gini modul kutu ada ada kan jadi kita taruh setelah itu setelah style setelah style ada jenis itu yang sampai disini oke yang ada fake image tuh path to lightbox CSS lightbox CSS nya ada dimana yang kita ekstrak tadi nah jadi saya nyarinya dia ternyata ada di lokasi ada disk CSS berarti ini saya ambil nanti nanti kalian ikuti saya kalau kalian ingat kalau ingat sebelum ada utama ini kita kemarin ada nyimpan plugin dir segala macam mirip dengan source source itu akan sama dengan ref ini berarti kita gunakan plugin dir file berarti ini kita tinggal ambil sudah yang dibarang kenapa bukan pakai yang yang atas yang dir 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 untuk nyimpan foto kalau ini untuk bacanya ini dia di barang di barang PHP yang sampai tanda petik kita copy balik balik yang utama lap pet to lightbox berarti di antara pet tunya kita paste di pet to to tulisannya lalu di paste di paste lap lightbox nya kita kita sisain lalu nah ingat lagi dir gini gini foto kita pakai foto lagi dir itu adalah lagi dir itu adalah sama dengan lagi dir tanpa nyebut foto berarti amanin berarti dalam amanin ada lightbox tadi ada foto sekarang ada lightbox berarti tulisan lightbox kita copy copy biar tak payah ada angka ada kawal lagi kita copy logikanya sebelumnya dia nyebut foto setelah plugin dir file sekarang berarti kalau kita mau se-level dengan foto yaitu lightbox ini kita copy udah nah sama kan foto berarti kita tinggal ganti jadi lightbox ada nah kalau sudah di dalam lightbox saya udah copy di atas ada disk berarti disini ketik disk ketik CSS sudah baru ini dihapus lightbox kenapa saya ngetik ini saya udah ada contekan di atas lightbox disk CSS lightbox CSS sudah kan plug-in ref lagi sampai ini nah cukup oh lah saya jadi warna warni ini aduh gak terlihat apa gak dia salah hai lama hai oke hai dih祝 laי hai 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 huh hai 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 ini buka php beco ini tutup HP selanjutnya ada garis miring hai 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 lup-lup olah pelatih cara kelihatannya buka untuk HP 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 yang ini dengan e-coward tidak lagi diri URL file tutup HP jadi dihitungnya ada lagi untuk HP langsung garis miring black box Hai Bies SS pada sampai petik Hai file stansi setelah berarti sampai petik Hai banget Hai jadi sebenarnya kita butuhkan hanya itu doang Hai sudah Oh ya tapi itu saja contoh Hai lah Hai kecil ya Nah lepas Hai lepas Hai Oh ya Hai 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 sudah Allah kalau sudah kita simpan ini dimana di utama ya kita mau ngetes apa sih selanjutnya yang terjadi ini cara ngetes simpan simpan ya kalau sudah simpan kita mesti cek lagi disini kita akses ulang belum keluar ini yang metabok metabok oh yang mahasiswa nah ini cara ngeceknya jadi akses ulang nuduk udah klik kanan view peksos klik atau kontrol dia kontrol u atau vipexos sudah biarkan pening nyari ini banyak tulisan tab kontrol F ketik like nah dia harusnya ada ngebut like like ternyata dia dua kali sampai garis miringnya ya kan lihat nah kalau lantau dua kali berarti disini jaris miring ini gak usah oh lah lah simpan pulang lagi disini reload nah masih kok deh kalau udah coba klik sekarang ini kan jadi urlnya di klik kalau dia tidak not found aman kan tadi dua garis sekarang udah satu kan di klik lah dia keluruh tulisan acak kanduli nih biarin jampe kalau not found itu yang gagal harusnya benar ya kayak gini ya not found masih salah wow keren mana ya mana ya mana ya sini yang benar harusnya kayak gini ya yang benar lepe kakit demi-kakit itu garis itu aneh benar simpan deh udah simpat kok lu benar kan gak dorok jadi disini lo kalau mas kan di dalam folder di folder lagi kakak wikah yang bilang tadi tuh jangan ada folder di dalam folder langsung ada isi kayak gini jelasin lagi yang gini ya jadi kan kita ekstrak ada folder kan di dalam folder jangan ada folder lagi langsung isinya jadi dia ketemu kalau ada lagi jadi berapa salah ini langsung isi kayak gini legbok nih ini agak tukil aja deh ayah ada si ada si di ini bad jadi si kan tadi reload ctrl R ctrl F jika sudah jurusnya udah tahu kita berarti dia baru satu yang kita turutin yang kedua adalah lightbox yang bawah nih dia bilang, berarti kita copy di copy yang bawah ini tadi kan di top ini di bottom berarti di paling bawah di paling bawah yang di utama tetap tetap press iya di bawah footer di bawah footer like box ada dimana sih saya terapin kayak sama dengan tadi kalian lihatin lihatin yang saya ya gimana ya nah saya copy kalian lihatin aja yang saya kan jurusnya kita udah dapet berarti itu berarti si ini nih rep nih di dalamnya block copy lalu yang di atas seperti yang ada begini nih di lah copy sampai dis lah sampai dis miring miring ini sampai dis miring lah di copy nggape dengan ketik pak jangan bahaya mengetik kebawah nah lihat nih path to like box berarti path to nya kita tinggal ganti path to nya tinggal ganti di paste kan sampai tadi logika like box dis bedanya sekarang js sebelumnya css berarti saya disini js tadi itu tinggal saya paste oh enggak kan sampai dis sebelumnya css ini js lah lah kita coba lagi lah bit paste sampai dis ngga berarti css jr3s al jika sudah simpan kita kontrol u yang tadi itu yang disini nih coba reload cari like box satu lagi ctrl f iya dikotek ini tadi nah sama sih tinggal klik kalau dia begini bener lah kalau kalau salah tinggal kontrol efek nyari like yang lain tapi js sekarang lah lah yang ada js lah lalu kan ada dua macam sih kok css siko js lah hai lalu Hai deh cara pakai kopi di kopi ya bmd-bmd di kopi ini haram hai kan telah Hai dei kopi Hai wao yo kalau nggak Kopi s-pdp di kopi hai ke web kita yang barang Hai itu pak yang mau ada lingkir sih gambarnya ya berarti di PT ini kita kasih kasih enter dulu kita kasih enter kita kasih pes yang barang saya pes di sini nih Hai lah Hai lah Hai Pak Oke konsentrasi konsentrasi kalau kita lihat ternyata di script kita pun ada garis miringnya dua kali untuk gambar ya Hai berarti kalau mau sekali garis miringnya berarti garis miring foto yang di sini kita hapusnya nggak ada Hai tahu kan kalau logikanya dia dua dua kali garis miring saya simpen berarti saya tinggal di luar yang awalnya dua kali ini jadi sekali saya klik keluarnya gambar Oh ya hamba pun Oh karena hehehe dong gilingnya waktu itu saya coba yang ada angka ini nah ini yang benar kan oke kelanjutannya karena sudah garis miringnya udah benar udah benar semua nih ini kan belum benar image satu nih kita mau taruh sos ini ke dalam ini berarti caranya konsentrasi tadi berarti plug-in dir sampai foto dan foto barangnya mau saya pakai untuk menggantikan image sampai ini caranya blog di src ini sosial kalau petik ganda akhirnya petik ganda juga kan Hai blog sampai sebelum petik ganda hai 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 lah di kohopi hai 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 ini di blog di page menggantikan dia Hai lah di place laca-laca ini udah selesai image satu ada dia simpan aja kita simpan dulu simpan waktunya ngebak disini kita enter di web kita enter kan ada begini ya nih tapi tapi ada image satunya sekarang image satunya diklik yang terjadi muncul tapi ganggu yang ini belum didiarkan nah kita coba sekarang linknya udah jadi berarti image satunya kita ganti menjadi image ini sebarisnya sebaris ini sebaris ini dikat dikat udah kemana image satu ini yang ini karena ada A muka tutup ya image satu di blog di-page ngapain kayak gitu ya kita ketik tulisan jadi gambar di-page udah simpan tes lagi nah gambarnya udah ada kayak gini ini dia diklik lagi belum lah enggak tapi minimal dia udah ngeklik disini jadi link nah ini solusinya ternyata dia akan ngasih tahu kita linkbox itu ada dua versi kata dia kalau ada jquery di-page kalian kita lihat pastikan harwa setelah ini atau kalau danya pakai jquery kata dia gunakannya plus jquery dibandingkan yang js nah mau nggak mau kita lihat di sini ada di sini ada lagi ngeklik jquery patrof jquery 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 yang titik js dia ngebut 364 tuh 364 ada lagi nggak jquery banyak tuh jquery jquery UI nya tapi yang js yang perlu kita cari jadi jadi cari dulu yang jquery ujung-ujungnya js dia ngebut jquery hanya satu yang slip tapi disini nah ini kan diambil alih oleh oleh siapa namanya nih oleh buat presenya sendiri nah caranya gimana biar dan kita bisa ngambil alih dengan jquery kita ini dia udah ngasih tahu caranya gunakan lightbox plus jquery saya cari dulu lokasinya dimana yang dengan jquery dia nyimpannya di dalam ternyata dis.js bedanya adalah kita cuma cukup ngambil tulisannya oke jadi dikode tadi dikode kita yang utama lightbox ini ganti jadi lightbox minus plus minus jquery karena dia bentrof maksudnya dengan opres lightbox minus plus minus jquery iya 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 di utama itu minus plus minus jquery titik js sudah tak lah tadi itu cuma tulisan lightbox titik js sekarang ada tambahan minus plus minus jquery literally ya lah di cobalah buka lelah bunuran Hai kugi kan keurangan klik nah pun .jquery anda 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 Hai berlari cupeluh Nah saya ngembangin barang baru misalnya kue atau rokok Rp50.000 Sorry kue atau menampil foto Masa ada lucu-lucunya simpan Nah yang saya udah dua nih diklik Hai make action nah bisa kan berarti kan jadi jadi kit kita tak payah-payah pijing seperti ini apa ya tulisan Oh ada jelas enggak ya cukup diklik nampil leponnya Hai Hooray udah berhasil nah sebelum pulang kita tambahin kolom aksi jadi pembahasan selanjutnya itu yuk hari ini sudah membuat nomor otomatis untuk mode barang kemudian sudah buat black box untuk gambar sampai dengan membaiki kolom aksi dengan yuk 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 ada yang belum merasa ya ya udah mana-mana Terima kasih. 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 Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pakai cip-cip lah cip-cip-cip-cip-cip ini Hai siapa tahu bisa kita bisa download gua Hai eh lupa dengan jari gratis-gratis Leo Hai kandung-kandung-kandung di query bootstrap CSS adek pakai ini nih Hai gak usah diapalin tak udah ada kita copy saya coba di saya dulu kalau udah berhasil saya kasih tau kalian kan saya ini mau nyuri itu nyuri ini saya coba deh gua buat mengajar kami nyuri lihat di kalian udah tapi apa ya bahasipan ketemu ya kalau berhasil baru saya sampai kaku Hai gak usah diapalin tak jarak Hai ponsel-pon-ponsel ini jadwal table lah cara pakai gak kalau dia keluar gelas berarti bener nah setres mau keluar gelas berarti saya bikin baris baru deh aksi Hai yang bisa kalian lakukan adalah tambah dulu aksi Hai di barang setelah foto tambah aksi tinggal di copy aja sebaris nih pas ya nanti saya ulangi lagi kalau udah td-td berarti gelas nanti saya copy saya simpan kalau berhasil berarti itu berarti kalau berarti lu Oh iya berhasil berita kayak caranya gini Hai apa yang saya lakukan Hai mana yuk Hai karena saya basing-basing juga nanti itu Oh gini nih gini-gini cari font awesome chipset V47 nanti kebaca halaman ini udah ingat pakai Google jari Hai pohon out awesome Hai chipset V47 nanti kebacaan gini Hai saya tuh maksudnya nggak mau download jadi saya tinggal mengambil dari yang dia nya nah lah Hai yang ini berarti kita udah berhasil enggak kita close Hai netbook udah berhasil Hai netbook berhasil kalau masih pot awesome Hai lah nih gini yang mana kayaknya itu kalian lihat aja kebuka ada ininya terus ada gak ponsel 47 Hai ada enggak ya di buka lah kalian kontrol utro yang diambil adalah ctrl-f 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 ya ketik CSS mana ketemu ctrl-f ctrl-f ketik CSS lah enter-enter pasti bukan ini bukan ini nah ini dia nih baris 101 kenapa dia ngebutin ini file untuk CSS spot awesome diklik nah dia baris 101 Hai lah diklik-klik diklik di copy alamatnya Hai dosa tiap alin isinya makanya saya enggak download ya biar dia ada ngambil dari sini di copy lah Hai copy alamatnya lah nah kalau sudah ke file utama Hai lah Hai cak-caknya saya belum ada juga nah saya paste Hai tadi kan belum ada gini kan dia di bawah modulku faksin modulku lah di paste aja dulu jati hasilnya tulisan putih nih di pes lah Hai tahu di pes hasilnya tulisan putih nih lah Oh iya yang ada link-link nih ada link-link di atas script lah Hai lauk Hai udah karena untuk manggil CSS scriptnya udah ada contohnya untuk manggil bootstrap berarti dari link ini kita copy nih hai 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 lah Hai contohnya kayak gini lah di pes di atas tulisan yang putih Hai lah Hai sekarang heres ini tiga diganti kayak putih nih berarti putih ini kita cukupkan Hai 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 yang heres yang awalnya ini diganti sama tulisan putih nanti Hai simpen Hai cara pakai nya ini kan baru file sumbernya kita pakai udah ya udah ya kebarang kita tuh mau aksi ada pensil untuk ubah ada tong sampah untuk hapus berarti kita tinggal cari disini font awesome yang ini tadi nih lah lah yang ini intinya kodenya jangan dihapalin pening kepala hafal ya udah ya ketik aja pencil jangan salah ketik ya udah pakai huruf C udah jangan kalian huruf T udah beda artinya nah kita kasih pesaunya yang inilah yang putih udah di double click copy yang gini udah di copy sudah jangan bilang kalian nggak ketemu ingat tulisannya pakai PEN CIL kalau kalian salah huruf datang ketemulah kalian ketik pentir jangan ketik pentir pencil ini tulisannya ya lalu copy yang ikhlas ini lah astagfirullah kalau sudah kan kita tarik gambar leha aksi ya berarti tambah TD buka tutup di ujungnya ya setelah yang setelah yang gambar ya apa yang mesti dilakukan cuman tambah ini dulu lalu AD dan A tambah TD buka TD tutup lalu di enter di paste ters wow kita kelihatan sudah keluar simbol pensil lah lah keluar nanti logo pensil ah juga loh daripada keputi ah pensil keluar ore cari lagi satu lagi press press trust trust cari trust lah kayaknya yang pentingan titil ya berarti saya copy lah si kok pensil si kok nong sampah eh iya di copy iii ini kalau sudah gimana nanti ada tombol toksampah juga gimana kan enggak bekati orangnya ada tombol pensil ada tombol toksampah berarti duik kok ini kan kita udah pernah belajar di PWL kemarin ah tuh lah bener ya nah untuk membuatnya berfungsi diperluan selanjutnya karena waktu kita udah habis ya yang ini diperluan selanjutnya oh enggak usah sedih dah jadi saat klik ini dia nanya enggak dihampus dah kalau ngeklik ini dia tapi ditanya dulu udah udah abis itu tinggal kita uas tapi sih harapan kita kan sampai transaksi kemarin udah udah ya kita coba dulu lah sesanggup kita ya pokoknya ya udah ya sampai ini ya ada peranyaan enggak jika tidak ada peranyaan maka saya ucapkan banyak terima kasih sebelum pulang kita lihat siapa yang belum ada tidak ada Tio udah ada Rahul ada wah telah pakai kali ini mas sekarang aman dengan Rahul pendak tidak ada kalau ada nomor suara ya pacar tidak ada Lisa Ros tidak ada Indah Doa tidak ada Ben anda sakit bibi ini ini udah mampi anda habis berarti ya habis ya lah terima kasih atas perhatian dan kerjasama banyak hati-hati di jalan selamat makan siap dadah boleh pulang salam jeluhur dadah iya terima kasih